Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama channel saya ini jadi kali ini saya akan melakukan cara sambung di lahan untuk tanaman mangga jadi sebelum itu semoga teman-teman saya selalu diberi banyak reseki sebelumnya kalau misalkan ada salah atau terkata yang salah saya mohon maaf ya teman-teman nah jadi kali ini saya mau besarkan untuk tanaman mangga yang saya tanam untuk jaraknya setengah meter untuk tanamannya itu jadi satu tambah satu ini setengah meter ya jadi untuk perbandingannya ini sebelah sana nah saya membesarkan ini ini buat untuk tabulan pot tahun depan jadi ini biar pohnya besar buat indukan jadi saya akan perbanyak untuk hasil dongkelan jadi agar lebih cepat pertumbuhannya teman-teman jadi saya nanamnya dari seteling mangga yaitu seteling mangga itu mangga yang dari biji yang saya tanam dan usia sampai ukuran segini itu sekitarnya 7 bulan sudah siap sambung nah ini saya yang pertama saya tanam ini satu larik di bagian samping lahan yang bagian ini baru saya tanam ya ini juga kurang sehat ini apa ini baru saya tanam nah jadi ini mangga saya akan buat ada berbagai macam jenis mangga saya akan besar-besarkan untuk indukan sekitar 3 tahun lagi lah jadi ini saya akan usahakan untuk cara sambungnya gimana jadi untuk tanaman mangga itu yang pertama teman-teman sebelum nyambung harus lihat dulu kondisi tanaman mangga sehat atau belum kalau sudah bisa kita sambung untuk ukurannya ini sebesar kok hudang garam ya nah ini sudah siap sambung bisa nah untuk penyambungannya saya langsung akan lanjutkan untuk trik cara mudahnya dan bagi pemula juga insyaallah akan bisa saya juga masih belajar semoga ayo kita belajar bareng ini kita langsung lanjut aja Bismillahirrahmanirrahim nah jadi kali ini saya sudah siapkan untuk entres yaitu entres atau entres mangga UN6 yang saya potong dari indukan yang sudah pernah berbuah jadi ini kita akan bersihkan dulu nah teman-teman sebelum itu harus mempunyai mangga yang sudah pernah berbuah baru bisa kita lakukan penyambungan seperti ini mas apakah kalau belum buah tidak bisa nah gini teman-teman bisa semua itu kalau belum buah juga bisa kita sambung cuma untuk jangka waktu berbuahnya itu agak lama jadi teman-teman usahakan cari yang pertama itu jangka waktunya agak lama yang kedua itu teman-teman belum tentu bibit yang teman-teman beli itu real dari indukan kecuali teman-teman sudah pernah lihat dari video kapan atau apa itu dari entres yang sudah pernah berbuah kalau orang itu mempunyai nah jadi ini usahakan yang sudah pernah berbuah agar lebih cepat berbuah nah gunanya penyambungan ini itu agar cepat berbuah yang pertama teman-teman kalau mempunyai tanaman seperti ini di bawah kita potongnya sini aja teman-teman oke jadi di bawah sambungan itu masih ada daun kenapa saya bilang masih ada daun bagi yang pertama kali misalkan nyambungnya tidak ada daun nanti kalau misalkan sambungan ini bagian atasnya mati nanti bagian bawahnya itu juga mati kalau di bawah daun ini kalau kita sambungnya gagal nanti bagian bawahnya ini akan keluar tunas baru baru kita sambung lagi jadi lebih baiknya seperti itu untuk jaga-jaga nah kali ini saya akan melakukan dengan cara sambung kucuk nah ini untuk entresnya mungkin kurang seimbang jadi ini saya akan lakukan yang agak seimbang ini ya ini agak mudah dikit gak apa-apa entresnya bebes lah yang penting sudah pernah berbuah dan juga ada bagian mata tunasnya mata tunas itu apa mas mata tunas itu calon tunas baru yang akan keluar nah jadi seperti ini ini saya akan lakukan penyambungnya seperti ini jadi sayatan ini lebih dari setengah pisang gak apa-apa yang penting penyayatannya teman kayak gini itu betul nah betul itu dalam kata arti teman-teman harus lurus ya teman-teman nah ini kayak gini ini kita sayat sampai lurus bagian ujungnya kita agak panjang karena tingkat keberasanya akan lebih banyak yang bagian panjang nah contohnya sepertinya ini bagian sayat kanan kiri harus tertutup rapat jadi gak ada roga udara yang kalau kita ikat seperti ini jadi gak ada roga udara sama sekali ya teman-teman nah saya di bagian lahan ini tidak menggunakan sungkup yaitu sungkupnya langsung menggunakan tali ini nah kita ikat dulu bagian bawah jadi pengikatan bagian bawah ini harus benar-benar rat teman-teman bisa lakukan dengan sekencang mungkin agar belahan tadi yang kita belah itu saling menempel dengan sayatan yang di atas nah kalau sudah benar-benar rat plastik ini kita tarik ke bagian atas seperti ini nah ini ya nah kita lenggarkan seperti ini kita tarik ke bagian atas jadi sampai ujung tapi kalau bagian ujungnya ini jangan terlalu erat dikarenakan kenapa kalau terlalu erat ntar keluarnya ini ya ini tarik ke bawah kayak gini gak apa-apa teman-teman jadi untuk memperrat bagian sambungan tersebutnya kayak gini ya jadi seperti ini caranya mas mangga apakah boleh kena sinar matahari full saat penyambungan boleh teman-teman jadi kalau untuk mangga itu lebih kena sinar matahari akan lebih cepat keluar mata tunas yang bagian ujung ini jadi teman-teman caranya seperti itu untuk membesarkan pohon mangga agar cepat besar itu di bagian lahan seperti ini jadi itu aja yang saya lakukan nanti kita akan video setelah usianya sekitar 2 minggu ya teman-teman jadi tunggu di video saya ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih